Saya tidak berbicara masalah bulan, kalau sudah saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian. Bagi saya, pemerintah Jokowi dalam kasus novel itu cuma omong besar ya, kata Direktur Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari, saat dihubungi pada Rabu 10 Desember. Dan gengs, Ferry menyatakan pemerintah yang sudah disampaikan Jokowi sejak perintah, maksudnya ya, Ferry menyatakan perintah yang sudah disampaikan Jokowi sejak awal kasus penyelidikan, ya tak ada hasilnya. Bahkan kata Ferry, Jokowi sampai berulang kali memberikan tenggat waktu ke Korps Bayanggara. Mulai dari 3 bulan, lalu sebulan, jadi ini kan bagi saya konyol saja tuturnya lagi. Dan Ferry tak percaya, Polri belum menemukan pelaku penyiraman air keras ke novel. Menurutnya, polisi lamban mengungkap pelaku karena kasus ini diduga melibatkan petinggi lembaga penegak hukum. Polisi boleh saja mencoba menutupi para pelaku, ya tetapi sejarah tidak akan melupakan ini, dan suatu saat juga akan terbongkar, katanya. Senara dengan Ferry, kuasa hukum novel Baswedan, Arief Maulana, menilai Presiden tidak memiliki ketegasan untuk menyelesaikan kasus penyiraman air keras yang menimpa klienya. Menurutnya, laporan Kapolri Idam Aziz kepada Jokowi pada Senin 9 Desember diprediksi tak memiliki perkembangan berarti. Jika Presiden Jokowi tidak bersikap terhadap kegagalan pengunggapan kasus mas novel Baswedan, termasuk kasus teror lain terhadap pegawai atau pimpinan KPK oleh kepolisian, meski Presiden sendiri yang telah berulang kali memberi batas waktu dan tidak mengambil sikap tegas berdasarkan kewenangannya terhadap mandatnya penegakan hukum dalam kasus ini. Tutur dia melalui keterangan tertulis kepada CNN Indonesia.com. Arief memandang Jokowi tidak memiliki kemauan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap novel. Menurut dia, komitmen pemberantasan korupsi yang senantiasa didengungkan oleh Jokowi hanya sebatas pencitraan belaka. Sebetulnya, ini menunjukkan kalau selama ini Presiden Jokowi sendiri tidak sungguh-sungguh ingin mendorong pengunggapan kasus novel Baswedan dan komitmen yang pernah didengungkan terkait pengunggapan kasus novel dan memperkuat KPK hanya sebatas pencitraan, katanya. Ia mengaku sampai saat ini masih menunggu sikap tegas dari orang nomor 1 di Indonesia tersebut, seperti membentuk TGAPF sebagaimana yang selama ini kita usulkan imun dia. Sebelumnya, Gengs, Presiden Jokowi mengatakan sudah pemerintahkan Kapolri Idam Aziz untuk mengungkap kasus penyerangan penyidik KPK tersebut dalam waktu sesegera mungkin. Saya tidak bicara masalah bulan, kalau saya bilang secepatnya berarti dalam waktu harian. Udah, tanyakan langsung ke sana atau Polri, kata Jokowi di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Dan, Gengs, di sisi lain Presiden Jokowi Dodo mengaku mendapatkan laporan dari Kapolri Jenderal Idam Aziz bahwa ada temuan baru dalam kasus penyeraman air keras ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK novel Baswedan. Dan, seperti kita ketahui ketika beliau ditanya, beliau meminta para kuartawan untuk langsung mengkonfirmasi kepada Bapak Idam Aziz sendiri. Jadi, kita bakal menunggu bagaimana keterangan dari Bapak Idam Aziz akan pernyataan dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, mengenai temuan baru yang disebutkan tadi. Dan, Gengs, tak hanya di situ saja, ternyata banyak pihak yang sebenarnya menuntut tentang kejelasan atau komitmen dari Presiden Jokowi untuk mengungkap kasus novel Baswedan, termasuk dari PKS, yang menyebut bahwa komitmen Jokowi ungkap kasus novel makin tak jelas. Dan, PKS sendiri mengingatkan Jokowi tentang utang mata ke novel Baswedan, yang disebut sebagai utang mata karena sampai detik ini belum bisa mengungkap atau bahkan menciduk siapa pelaku penyiraman terhadap penyidik KPK tersebut atau novel Baswedan. Kita tunggu saja bagaimana nanti kelanjutannya, Gengs, karena kita juga penasarannya, termasuk dari mungkin dari mereka yang penasaran tentang kasus ini. Karena, ya, sudah berjalan terlalu lama. Oke, see you to TEDx Informasi, jangan lupa bahagia darah degen. Terima kasih telah menonton!